Pemirsa sedikitnya 21 warga desa Tandike kejamatan Ranto Baik Mandailing Natal Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas setempat setelah diduga keracunan jajanan sati keliling. Belasan diantara korban keracunan tersebut adalah anak-anak. Sedikitnya 21 orang masih menjalani perawatan di puskesmas Ranto Baik Mandailing Natal Sumatera Utara akibat mengalami keracunan. Belasan korban keracunan ini merupakan anak-anak. Awalnya seluruh korban mengeluhkan pusing, mual, dan sakit kepala usai menyantap jajanan sati yang dijual pedagang sati keliling berinisial FI. Selang satu jam memakan sati, para korban mengeluhkan sakit perut disertai pusing dan mual. Usai kejadian FI, penjual sati keliling pun langsung diamankan untuk dimintai keterangan. Dijagakan lalu sumpah dengan beberapa orang anak membeli sati ini. Nah, ketika sati ini dimakan bagus saja. Tapi setelah beberapa jam, maka ada efeknya yaitu ada yang mual, ada yang agak gelisah-gelisah panas badannya sehingga muntah-muntah. Jualan yang abang dagang ini jualannya apa? Sati, Bang. Jadi tidak ada resep-resep yang lain, Bang, ya? Tidak ada itu, Bang. Apa yang saya jual hari kemarin, itu yang saya masa hari ini. Polisi juga langsung mengamankan sampel jajanan sate untuk diuji laboratorium, guna memastikan penyebab keracunan masal. Dari Mandailing Natau, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!